Bakal calon presiden 2024 Ganjar Pranowo semasa di SMA dikenal sebagai sosok dengan jiwa kepemimpinan yang tinggi. Selain mudah bergaul, Gubernur Jawa Tengah itu juga aktif di setiap mata pelajaran. Jiwa kepemimpinan bakal calon presiden 2024 Ganjar Pranowo telah terlihat sejak di bangku sekolah. Ganjar dikenal sebagai murid yang aktif, rajin, dan supel selama belajar di SMA Bosa, Kota Baru, Yogyakarta atau yang dulu dikenal dengan SMA Bobkri 1. Dari buku induk register peserta didik, Ganjar Pranowo terdaftar di SMA Bobkri 1 pada tahun ajaran 1984-1985. Ia kemudian dinyatakan lulus pada tahun 1987. Pak Ganjar itu nilainya wajar ya, tidak begitu mencolok dan juga tidak begitu di nilai bawah. Tetapi memang di tengah-tengah seperti ini nilainya. Di tengah-tengah, tapi dari sisi kepemimpinannya memang nampak, karena pada waktu itu sudah banyak sekali milik kegiatan-kegiatan ekstra kuripulat di sekolah. Terutama pramuka dan juga mendaki gunung. Dulu ada yang namanya di buku saya itu Delta Montanering Science Club. Di mata teman sekolah, sosok pria yang mudah bergaul dan terbuka melekat pada diri Ganjar Pranowo. Karakter inilah yang menjadikan Ganjar Pranowo sebagai sahabat bahkan hingga saat ini. Kalau rajin itu di bidang pelajaran terutama ini. Jadi, satu contoh itu ya garap PR lah. Saya ingat betul pada saat beliau itu garap PR bahasa Inggris. Memang sering kan PR-PR itu. Nah kebetulan, dan beliau itu nggak pernah ketinggalan atau tidak pernah apa untuk membuat PR itu nggak pernah apa. Kebetulan pada saat itu, saya yang tidak garap PR. Sosok kepemimpinan Ganjar Pranowo semasa SMA menjadi kenangan bagi sahabat serta diharapkan mampu membawa Ganjar hingga ke puncak karir politiknya. Selain itu, dukungan serta doa dari sahabat untuk Ganjar agar bisa membawa Indonesia lebih maju dan sejahtera.